Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia kamis siang mengamankan oknum berinisial YS saat melakukan pemerasan terhadap ASN Pemka Bogor. YS diamankan di rumah makan kabayan Komplek Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor. Sejumlah barang bukti yang diamankan berupa uang tunai 300 cita rupiah, dua unit mobil mewah. Pelaku YS diamankan beserta keempat orang korban ASN pelaku dibawa ke gedung merah putih KPK Jakarta. PJ Bupati Bogor Asmawato Sepu membenarkan YS yang membenarkan KPK Gadungan memeras ASN Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor beberapa hari lalu. Kini sedang di proses hukum dan sudah diserahkan ke pihak berwajib. Tindak lanjut, soalnya ini kan pemerasan otomatis yang memberi itu kan biasanya ada sesuatu. Saya serahkan kepada aparat penegas ini, ini kan sementara pendalaman dari KPK sudah melimpahkan ke Polres Bogor. Hanya saya berharap menyarankan, menghimbau kepada warga masyarakat termasuk jajaran pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau ada lagi yang mencoba untuk melakukan hal-hal seperti itu, artinya memeras, maka segera laporkan kepada kantor polisi terdekat. Peristiwa penangkapan pelaku oleh KPK Republik Indonesia dirinya melimpahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada penegak hukum Polres Bogor. Dan sementara kasus ini masih menunggu pelimpahan dari KPK Republik Indonesia. Sementara itu PJ Bupati Bogor menghimbau masyarakat jika ada oknum yang mengaku dari institusi gadungan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.